Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Namun usia kehamilan Erina Gudono yang sudah memasuki trimester ketiga akhirnya ikut menjadi sorotan banyak orang Banyak orang menduka keputusan Erina kuliah di masa hamil tua adalah strategi untuk mendapatkan pasport keluarga negaraan Amerika kepada sang buah hati Pasalnya anak yang lahir di negeri Pamansam otomatis akan diberi privilege untuk memiliki keluarga negaraan Amerika Tanpa harus melihat terlebih dahulu pasport atau keluarga negaraan dari orang tuanya Isa ini terjadi pula pada Nikita Willy dan Indra Priawan yang pernah mengaku bahwa baby Isa yang lahir di Amerika Serikat saat ini memiliki pasport sebagai warga negara Amerika Serikat Tepatnya bulan lalu Erina Gudono memang sudah mengumumkan rencana keperkiannya ke negeri Pamansam untuk lanjut kuliah S2 Dalam unggahannya wanita cantik asal Yogyakarta ini pun memuji sang suami yang rela mendukungnya tanpa syarat Mulai dari temani belajar untuk persiapan tes masuk kuliah sampai janji Kaesang ingin menemani Erina kuliah di Amerika Serikat sampai lulus Hal ini tentu sangat kontras dengan rumor yang rame dibicarakan di tanah air bahwasannya Kaesang justru sedang ingin ikut bertarung di ajang pilkada Jawa Tengah Namun apapun yang terjadi, kegaduhan demo di tanah air menolak KU Pilkada yang bertepatan dengan momen keperkian Kaesang dan Erina ke negeri Pamansam Seketika membuat apapun yang dilakukan pasangan ini sontak selalu jadi buah bibir, bahkan lebih banyak menuai cibiran Salah satu yang tak luput dari perhatian netizen adalah lifestyle keduanya yang dinilai kelewat mewah Sehingga terkesan tidak ada empati terhadap apa yang sedang terjadi di tanah air Contohnya nih, ketika Erina dibelikan roti seharga 400 ribu rupiah saja Postingan Erina yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kebahagiaannya karena mendapat perhatian khusus dari sang suami Justru viral di tanah air Harga roti dari Kaesang untuk Erina malah jadi salah satu ucapan protes selama demo RUU Pilkada hari Kamis kemarin Di depan gedung DPR RI Senayan Bahkan tidak hanya itu, perkara harga roti juga ikut dijadikan parodi oleh sejumlah konten kreator Ketika Erina dan Kaesang sibuk membeli perlengkapan bayi Salah satunya adalah stroller yang konon berharga puluhan juta rupiah Hal ini pun jadi salah satu bahan nyinyiran warganet Faktanya, membeli stroller untuk bayi dengan harga mencapai puluhan juta rupiah Bukan pertama kali terjadi, tapi sudah banyak dilakukan oleh para selebriti Mulai dari pasangan Syahrini dan Reno Barak untuk baby R Pasangan Rafi dan Nagita untuk Rafatar dan Rayanza Hingga pasangan Atta dan Aurel untuk baby Amina dan baby Azura Apapun yang terjadi pada Erina Gudono dan Kaesang Pangarep saat ini Sejatinya adalah ujian untuk lulus menuju kedewasaan Nah, bicara soal ujian ini pemirsa di usia satu tahun pernikahan mereka Ujian berat justru menimpa pasangan Aziza, Salsa dan Pratama Arhan Sempat dikabarkan akan cerai karena terkuat isu perselingkuhan Namun Aziza beberapa hari lalu sudah memberi klarifikasi Bahwa rumah tangganya dengan Arhan baik-baik saja Dan kemarin hari Jumat 23 Agustus 2024 Aziza selesapun menjalani pemeriksaan di Mabes Polri Atas laporannya kepada sejumlah akun yang disebut telah menyebarkan berita hoax Aziza sudah diperiksa hari ini Keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai sekitar setelah pagi Sudah disampaikan sama Aziza baik-baik saja Sebatas itu saja pengetahuan kita soal hubungan ya Kalau tentang baik atau tidak itu sudah saya sampaikan Saya pikir Aziza sudah kirimkan beberapa hari lalu story bahwa baik-baik saja Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton